Yo! What's up Youtube? Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Guys, thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Oke guys, hari ini gue mau bahas satu parfum dari Zimaya Namanya adalah Zimaya Wujud Wujud tulisannya, Wujud, ya kalian bisa lihat disini ya Jadi, ini Zimaya kalian tau lah ya, itu sub-brandnya Aknan Oke, jadi kayak apa ini, gimana same profile-nya, gimana SPL-nya, check it out guys Zimaya Wujud, oke Jadi, penampakan botolnya, presentasinya kayak gini nih ya Jadi, dia kotaknya solid juga ya, samping-sampingnya ada sedikit tekstur Ada sedikit tekstur Terus, di atasnya ada Zimaya Di samping-sampingnya kiri kanan gak ada apa-apa Belakangnya juga relatif kosong ya, gak ada apa-apa Depannya ada Wujud, dan disini ada Zimaya Oke, dan dibawahnya itu ada ingredients, barcode, sama segala budscot, everything Oke, jadi kayak gini kotaknya, bukanya dari sama, bukanya kayak gini guys Nah, inilah Bukanya bagus guys, ini magnet guys Ini magnet Oke Jadi, kita keluarin botolnya Botolnya kayak gini guys Oke, kita taruh di sampingnya guys Jadi, botolnya simple, berat Warna emas Dan emasnya lagi hilang-hilang-hilang-hilang ke warna hijau Ini cukup berat ya guys ya Cukup berat Tutupnya juga berat Ini bener-bener ada sedikit berat ya Jadi Wangi banget guys Oke Ini parfum guys Gue bener-bener saranin kalian, kalau beli Ini di master ration dulu Ya, kenapa? Jadi gue punya cerita nih gini guys Ini kan vanilla bomb Ini vanilla bomb Jadi pertama kali gue beli, wah vanilla bomb nih Terus, gue beli juga murah harganya Cuma 25 dolar Ya, sekitar 250 ribu atau 300 ribu lah Ya Terus, gue pikir vanilla bomb Pasti gue suka dong Oke Gue beli, gue buka, gue pake Gue pake Ternyata Gue sangat kecewa saat itu Pas gue pake pertama kali Vanilla bomb Tapi, gak ada wangi vanilanya sama sekali Terus, udah gitu SPLnya gak ada Setengah jam Ilang wanginya Gue pikir, wah Yang kecium cuman Wangi kayak bedak bayi Dicampur air guys Gue kira, aduh dalam hati Ya, satu lagi deh Parfum-parfum yang tipikal-tipikal Bau-baunya udah kayak air Ya, udah lah Gue pikir, gue juga dapetnya murah Cuman 25 dolar kan Gue pikir Ya, udah Gue Taruh aja lah buat koleksi lah Botonnya juga lumayan cakep sih ya Kita bisa lihat disini ya Ada tulisnya wujudnya Terus, hijau Atasnya ada Ya, permata Ya, palsu Terus, udah gak ada apa-apa lagi Ya kan Terus, udah gitu Yaudah, gue pikir, gue taruh Nah, terus beberapa minggu kemudian Dua minggu Dua minggu kemudian Temen gue dateng Temen gue dateng Terus, dia mau lihat koleksi-koleksi parfum gue Yaudah, gue bilang Lu liat-liat aja Terus, begitu Ternyata, dia tanya gue Wah, pajak juga koleksi lu Dia bilang Ya, gue bilang Terus, dia dilel-lel Kita mau pergi Mau pergi makan Gue bini gue sama dia Sama temen gue lah Terus itu Dia bilang Gue boleh pakai, nggak? Yaudah, gue bilang Lu pakai aja Apa aja yang lu mau deh Soalnya kan Ini Yang gue kasih lihat Semua paramount Budget friendly Yang paramount yang mahal Di kamar pribadi gue Jadi gue Gak kasih dia liat Udah gue pikir pake-pake aja Cuman gue bilang Gak boleh pake yang Yang gue masih Masih di boxnya gitu loh Kayak Kayak misalnya pokoknya yang Masih tersegel di boxnya dah Ya udah Oke dia pake Udah kita pergi Pas di mobil Gue cium Lu pake parfum apa? Lu buka baru ya? Gue bilang Lu buka parfum baru gue ya? Kok gue gak pernah cium parfum ini? Dia bilang enggak Terus ternyata dia tuh Ada foto-foto beberapa Nah jadi dia tuh Ini nih nih Ini yang gue pake Hah? Ternyata dia pake ini guys Zimaya ini guys Jadi Setelah 2 minggu Itu gue bilang Masteration Itu bukan karena Semata-mata tuh Untuk SPL-nya doang Karena sensenya berubah Setelah di masteration ya Nah sekarang Gue yang tadinya sangat kecewa Gue jadi suka banget nih Jadi ini sekarang guys Ini Ya Begitu gue semprot guys Ini Wangi vanilanya langsung Jep Langsung vanila Tapi ada tapinya guys Nah Di openingnya sendiri Memang kita kesemprot Itu langsung kecium Wangi vanila Tapi Ada sedikit Bau Yang annoying Itu Ada bau sedikit Kayak bau karet Kayak bau plastik gitu Ya Itu kecium Itu kecium Tapi kalau kalian cium dari detail ya Jadi wanginya tuh Vanila Sama dicampur Sama ada bau plastik Plastik karet gitu Ya Di openingnya Tapi yang wangi plastik karet itu Cuman sekitar Setengah 15 menit Habis itu hilang Ya Habis itu Dry downnya Vanilanya Makin Kuat Dicampur sama Aroma Bunga-bunga gitu Jadi gambaran buat kalian tuh ya Kayak gini nih guys Jadi kayak kalian tuh Ketaman bunga Bawa susu Bawa susu Minum di taman bunga Oke Begitulah gambarannya Jadi Wangi vanila Terus ada wangi sedikit flower Tapi vanilanya lebih kuat ya Ini bener-bener murni Vanila bomb Nah Kalau kita cium disini Ya Mengingatkan kalian pada satu parfum Itu YSL Baby Cat Ya Ini mirip sama Baby Cat Baby Cat Tapi Enggak Bener-bener nge-clone Baby Cat Kalau menurut gue pribadi Ini lebih ke Dia ngambil DNA-nya Baby Cat Jadi kayak vanila-vanila Sedikit powdery gitu Makanya sebelum gue Masih relation Gue ke cium tuh Bawa-bawa Powder-powder Bedak-bedak gitu kan Nah Dia tetep ada disitu Cuman lebih Lebih soft lah Karena ketutup sama vanilanya Jadi Dia Kayak Baby Cat Dengan sedikit twist Ya Jadi dia gak bener-bener nge-clone Si Baby Cat itu Oke Nah Gimana dengan SPL-nya Awalnya kan sebelum gue Masteration kan Itu Sebelum gue simpen Sekitar 2-3 minggu Itu SPL-nya hampir gak ada Ternyata guys Setelah gue 2-2 minggu nih Ini baru Ini ternyata Bismot guys Vanilanya Wah Enak banget guys Oke Dari segi vanila Ini vanilanya enak Tapi ini beda ya Sama Sama Wood and Vanil ya Yang vanilanya gue suka ya Karena Tipikal vanilanya beda Sama Ininya beda guys Ehm Not sampingannya Jadi ini Lebih ke Floral Floral Bunga-bunga gitu Kalau yang itu kan Lebih ke Wood Ya kan Nah Bagai-bagai kayak sini SPL-nya sendiri guys Ini jadi Beast Mod Oke Ini Begitu gue semprot 8 jam Gampang 8 jam Longivity-nya 8 jam Easy Bahkan kadang-kadang Tembus 9 jam Di kulit kita Oke Terus Silatnya Yang hampir 2 jam guys Silatnya Jadi oke banget Dengan projection-nya 2 meter Jadi ini parfum Sebenarnya Untuk harga 25 dolar Ini tok banget Ya Terus udah gitu guys Tapi Ini Gue bener-bener Enggak saranin Kalian Pakai Di Udara yang Sangat-sangat-sangat Panas Kayak siang hari Di Indonesia Ini lebih cocok Pakai di malam hari Kenapa? Karena Kalau kalian Pakai Di siang hari Panas Karena gue Kembali ngetes Bini gue Saya bilang Baunya Kloing guys Kloing banget Nge-offense Orang banget Jadi Lebih baik Jangan lah Ya kita kan Pakai parfum Emang sih Emang kita Kayak gue kan Gue cuek Bodoh amat Yang penting gue Wanginya enak Tapi Ini memang Agak-agak Nggak enak Untuk dicium Orang guys Jadi Ya Jangan sampai Begitu juga lah Ini siang Memang nggak cocok Jadi Apalagi Indonesia Sangat-sangat panas Untuk malam hari Ini lebih cocok Oke Gimana Gimana Kalau misalnya Gimana dengan Apakah gue Recommend ini Ini kalau kalian Pegamar Parfum vanilla Kayak gue Ya Vanilla Vanilla gitu ya Ini gampang banget Suka dengan parfum ini Karena yang Vanilla bomb Vanillanya kuat banget Ini beda ya Sama vanilla bomb lainnya ya Kayak misalnya 9PM Atau Deternoir Atau Wood Vanilla Ini beda Beda banget Tipikalnya Oke Jangan Jangan mikirnya Oh vanilla bomb Oh semua vanilla bomb sama Nggak beda Karena dia selalu ada Note sampingannya Gitu Ya Jadi ini gue recommend Gue sangat-sangat Recommend ini Apalagi buat kalian Penggambar vanilla bomb Ya Ini gampang banget Sukanya Ya Terus Apakah ini Safe 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 Blunt by Sangat-sangat Safe Blunt by Ini Overspray juga Oke Tapi Kalau bisa Ya jangan Pakai di udara Panas Atau Kalian Mungkin Kalau kalian Maksa Mau pakai Di udara Panas Kalian Reduce Sedikit Sedikit Wanginya Spraynya Sorry Ya Jadi Ya Ini aja Gue overall Gue kasih nilai Ini Mungkin 8,5 Dari 10 Oke 8,5 Dari 10 Gue nggak bisa Kasih 9 Karena ada Openingnya itu Buat gue Masih ada sedikit Yang Plastik itu Nggak enak Oke Jadi gue kasih Ini 8,5 Dari 10 Jadi Gue recommend Banget Ya Beneran informasi Yang gue kasih Buat kalian Membantu kalian Untuk membeli parfum Dan thanks banget Untuk supportnya Selama ini Dan jangan lupa Klik like Subscribe Buat yang belum Like dan subscribe Di channel gue Oke guys Thank you guys See ya In the next video Ciao